Pemasang pipa Ditanya oleh seorang itu Orang itu ditanya oleh seseorang Bapak kerja Masang pipa ya Pak? Iya Bagaimana perasaan Bapak ketika kerja Saya sih gak begitu senang Gak seperti bos saya Ini kerja berat, kalau bos saya kan Tidak seperti ini kerjanya Tapi duitnya banyak, mendapatkannya banyak Kata si orang tadi Ternyata Jangan salah, si penanya ini Luar biasa Si penanya ini kemudian memberikan pencerahan Kepada si Bapak tadi yang ditanya Bapak Bekerja memasang Pipa yang disalurkan Kepada Banyak sekali orang yang butuhkan Terutama apa? Mungkin untuk cuci mandi Kebutuhan keluarga Dan yang luar biasa sekali Ada yang mengalir ke musyola, ke masjid Yang pahalanya tidak akan pernah habis Dan itulah sejatinya Kalau Bapak berpikir jauh Tentang pekerjaan Bapak Siapa sebenarnya yang paling beruntung? Baru berpikir Oleh karena itu mestinya kita ini berpikirnya luas Tidak hanya kecil sekali disini Apa yang kita kerjakan hari ini Insya Allah kemanfaatannya jauh dahsyat ke depan Dan bahkan untuk orang-orang yang sebelum kita Atau pendatang baru nanti Akan merasakan betapa luar biasanya Betapa dahsyatnya apa yang kita kerjakan hari ini Jadi harus kesana Luas jadinya Tidak ada yang dikeluhkan Yang ada adalah Kita jemput sesuatu yang mungkin saja hari ini Tidak terasa baik kita Namun setelahnya Tuh kita percaya Bahwa Allah itu Maha melihat Akan dicatat sebaik apapun Sekecil apapun kebaikan kita Dan akan dicatat pula Sekecil apapun keburukan kita Jadi kalau kita ternyata menjadi orang yang berpikirnya Atau termotivasi untuk Hidup bahagia dunia dan akhirat Ya kesana itu Dan membuat setelah harian jangan kemudian Diidentikan dengan aduh ini ada-ada saja Tapi justru Supaya kemanfaatan kita Lebih hebat lagi Lebih jauh lagi Lebih dahsyat lagi Nah ini yang ketujuh Kita lihat lagi yang kedelapan Nah yang kedelapan Menganut pola hidup teratur Satu gambaran yang nyata Kalau kita menganut pola hidup teratur Itu menjadi orang Yang tentu Disiplinnya tinggi Karena segalanya teratur Jadi tidak Tidak semua mau Tidak semua gue kan Orang yang menganut pola hidup teratur itu Dia kan Terus berpegang buku kepada Apa yang dibuatnya Komitmennya sangat tinggi Karena pola hidupnya teratur sekali Jam 8 sampai jam 3 Saya ada di kantor Dan saya mengerjakan Sesuai dengan apa yang diperintahkan Yang sudah saya catat Terus seperti itu Dan kemudian Kalau Islam sudah mengajarkan Waktu sholat pun demikian Teratur sekali Kan tidak mungkin Jam 1 siang kita niatkan sholat asar Tidak mungkin Atau jam 5 sore Kita niatkan sholat duhur Ya kecuali Mungkin di Apa ada Dalam perjalanan dan sebagainya Kemudian ada jawa di sana Mungkin Tapi nyatanya ya Kalau kita dalam keadaan normal Ya harus normal Subuh ya subuh Duhur ya duhur Asar ya asar Seperti itu terus Tidak bisa dirubah-rubah Ya inilah Mengaduk pola hidup teratur itu Sudah diajarkan Oleh konsep Islam yang demikian Luar biasa Dan kita mestinya seperti itu Jadi Tidak menjadi orang yang Semau gue Tapi Adalah aturan-aturan yang harus kita Lewati Ada aturan-aturan yang Memang kita buat Dan harus kita Apa Lakukan Jangan kita langgar Jadi jangan membuat aturan Kemudian dilanggar sendiri Ini pentingnya Kita Menganut pola hidup Teratur Jangan salah bahwa ketika Orang-orang Yang sukses besar itu Mengatakan Saya bisa sukses Ketika saya Menganut pola hidup Teratur Boleh dibaca-baca buku-buku Biografinya orang sukses Ternyata kehidupannya Sangat teratur sekali Bahkan ada waktu-waktu Membaca pun Demikian Di jam-jam membaca Ya membaca Jam-jam istirahat Ya istirahat Kalau kita kerja kan Teratur banget Jam 8 masuk Kemudian jam 12 istirahat Sampai jam 1 ya Seperti itu polanya Kalau jam 4 selesai Harus pulang Ya pulang Itulah kehidupan Yang mestinya kita lakukan Seperti itu Menganut pola hidup teratur itu Ternyata Menjadi salah satu Hal Untuk menghalo Yang namanya 2M tadi Menunda dan Malasir Ya hidup teratur ya Tidak ada malas Karena memang harus begitu Jadi coba Dibuat Dibuat besar-besar tulisannya Jadwalnya ada di situ Kemudian kita mencoba Untuk memulai hidup Yang teratur sesuai dengan Apa yang mungkin saja Aturan-aturan yang ada Atau yang aturan yang kita Buat sendiri Ini Menganut pola hidup teratur Satu lagi Yang ke sembilan Nah Yang ke sembilan adalah Mengevaluasi kinerja Jadi Sahabat dan mitra yang Dibuatkan Allah Mengevaluasi kinerja itu Satu kebutuhan bagi kita Jadi Kita jangan sampai Kerja kita Tidak pernah kita evaluasi Maka Termasuk di antara 8 tadi Kita evaluasi Satu persatu kita evaluasi Agar Setelah dievaluasi itu Kita tahu persis Kelemahan-kelemahannya di mana Dan kekurangannya di mana Kemudian kelebihan yang ada di mana Tanpa evaluasi Kita tidak akan pernah tahu Tidak akan pernah tahu Bahwa ini loh Kekurangan saya di sini Kelebihan saya di sini Atau Satu hal yang mungkin Saya lalai Atau alfa mengerjakan adalah ini Evaluasi itu penting sekali Apapun harus dievaluasi Bukan hanya anak pelajar yang dievaluasi Kinerja kita pun Dievaluasi Mungkin ada evaluasi Mingguan Bulanan Kemudian Tahunan Ada evaluasi seperti itu Sehingga apa Kemajuan-kemajuannya Akan terlihat betul Progressnya Akan terlihat betul Dan ternyata Dengan evaluasi itu Akan melihat Kelebihan dan kekurangan kita Jadi jangan sampai Kita tidak Mengevaluasi Kinerja kita Jangan sampai kita Tidak mengevaluasi Tidak mengevaluasi diri kita Jangan sampai kita Mengevaluasi Apa sih Yang ada dalam diri kita Yang telah kita kerjakan Yang telah kita sumbangkan Semua kita evaluasi Sehingga akan terlihat betul Bahwa saya ternyata Ada kekurangan di sini Saya punya kelebihan di sini Nah ini Pentingnya Yang ke-9 adalah Mengevaluasi kinerja Dan Mengevaluasi kinerja adalah Salah satu Hal untuk menghalau Yang namanya Malas dan menunda Setelah kita evaluasi Kita tahu langsung Kita ambil lagi Resolusi Resolusi baru Artinya kan Tidak ada sama sekali Menunda Tidak ada sama sekali Malas Memang betul Semua tergantung dari kita Namun Dengan adanya 9M ini Yang kita jadikan Motivasi kita Untuk menjadi orang Yang tidak malas Mudah-mudah kan Ini juga diantaranya Mengevaluasi kinerja Kita Demikian mitra 9 hal yang sudah kita Sampaikan Sahabat yang dimuliakan Allah Yang dari PSTW Budi Mulia 2 Dari Dinsos DKI PSTW PM 2 Ada Pak Fajar Ada juga Ibu Muri Dan Rekan-rekan yang tidak terlihat dikaca Boleh saatnya Rekan-rekan Untuk bisa Memberi tanggapannya Atau mungkin Motivasinya Atau statementnya Atau Mungkin juga pertanyaan-pertanyaannya Silahkan Kita ada waktu Yang Bapak Ibu Yang Kami muliakan Ditunggu Untuk bisa Merespon Atau mungkin bertanya Atau mungkin Hal lain Silahkan saja Karena kita Karena kita ingin sekali Diskusinya adalah Diskusi santai Namun juga Diskusi yang Mencerahkan Dan Bapak Ibu Pasti akan mencerahkan kita semua Sehingga Menjadi Ini kan peninggalan jejak Ketika kita berdiskusi Ketika kita bisa memberikan Statement-statementnya Yang Baik Untuk semua orang Yang mengikuti Terutama Dan Yang mungkin nanti offline Silahkan Bapak Ibu Dari Dina Sosial Kami Tunggu Untuk bisa Memberikan Statement-statementnya Atau responnya Atau lainnya Silahkan saja Kita terbuka saja Dan Saya akan Sangat berterima kasih Ketika Bapak Ibu Juga ikut nimrung Ikut aktif Ikut Memberikan satu solusi baik Terhadap kehidupan Yang lebih baik ke depannya Ditunggu Beberapa menit Ini Mungkin dari PSTB Budi Mulia 2 Atau mungkin dari Ibu ya Ibu Nuri Atau Ibu Wati Atau Fafajar Silahkan Bapak Ibu Masih punya waktu kita ini Masih ada 10 menit Masih panjang nih 10 menit ke depan Ayo Tiap selasa ya Ibu Selasa pagi Eh selasa siang Kita sama-sama belajar Kita sama-sama Mengisi jiwa kita Agar Tidak kering katanya begitu Agar kita ini Jiwanya adalah jiwa yang terisi Dan tentu Hal-hal yang positif Dan hal-hal yang Inspiratif Yang sehingga bisa Minimal itu Mengubati kekurangan kita Dan Bisa Mengeksposnya Atau Mengeluarkannya kepada yang lain Ya silahkan Bapak Ibu jika ada Saya menunggunya ini PSTB Budi Mulia 2 Monggo Atau Atau Bu Nuri Silahkan Bu Atau dari PSTW BM2 Pak Fajar Atau Bu Wati Ayo Kita Sama-sama belajar Pak Agus Selamat datang Pak Agus Semoga Pak Agus Bisa Memberikan satu Motivasinya Pak Agus Mungkin Iya Jadi Tema kita adalah Membuang malas Dan Menunda Atau kritik sarannya Silahkan Bapak Ibu Jika ada kritik saran Kami sangat menanti Sekali kritik saran Dari Bapak Ibu juga Untuk bisa Mengkritisi Memberikan sarannya Agar Siaran-siaran kami Kedepan Lebih Bagus lagi Lebih baik lagi Dan Tentu Nilainya Juga akan bertambah Ya Nah Terima kasih Pak Ya Bu Terima kasih juga Bu Sudah bergabung dengan kita Ya 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 Terima kasih Ya Bu Terima kasih juga Bu Jadi ternyata begini Kan tadi ada Kita buat jatuh hari ya Kita harus menganut hidup Yang apa Yang teratur itu tadi ya Jadi kalau Tentu kalau kita membuat Satu daftar pekerjaan Di dalamnya juga ada jam istirahat Dimana kita harus sholat Memangnya Sekalipun pekerjaannya banyak Saya yakin Kalau kita orang disiplin Dan mematuhi apa yang telah kita Tuliskan Kita buatkan Kita buatkan Disana tidak ada lagi Mungkin menunda Mungkin menunda atau malas Karena apa Karena ini jam ini saya harus menjatuhkan Ini jam ini saya harus menuju Ini jam ini saya harus menyerahkan ini Ini jam sekarang saya harus menyerahkan ini Di sana juga dibuat pula komitmen yang tinggi untuk bisa mematuhi apa yang telah kita buat juga Jadi kalau kita lihat dan kalau ada niat yang pasti ada niat yang tulus Maka semuanya akan tercover Akan tercover Jadi tidak lagi kita kemudian berat sebelah Itu nantilah ini dulu Itu nanti ini dulu Oleh karena itu tadi ada saya katakan first thing first Yang memang prioritas yang harus dikerjakan, yang harus dikerjakan dulu Karena sungguh bahwa apa yang sudah kita buat tadi daftarnya Kemudian kita lakukan sesuai dengan daftar Maka yang terjadi adalah kemenangan yang sangat luar biasa Dibandingkan kita menghilangkan salah satunya Yang ada kekecewaan, kenapa? Ada satu yang ketinggalan Memangnya tadi sholatnya ketinggalan Jadi kita kecewa banget, kenapa? Kan tidak ada lagi kita harus mengulang sholat duhurnya setelah itu asar Ya kalau duhur kan duhur asar-asar Jadi mestinya ketika kita buat seperti itu Seperti daftar yang kita buat Seperti daftar harian yang kita buat Dan kemudian kita ikuti, kita jalankan Maka yang terjadi adalah kemenangan mutlak untuk ibu Kemenangan mutlak untuk rekan-rekan Jadi janganlah kemudian kita menyempengkan sesuatu Apakah itu termasuk malas ya? Bisa jadi, bisa jadi itu termasuk menunda Dan betul menunda itu dengan malas ini identik banget Sangat identik Tapi malas biasanya lebih berat dibanding menunda Kalau udah malas itu lebih jauh lebih daftar lagi dibanding menunda Sekalipun menunda dan malas betul-betul sama itu Sama-sama dua hal yang sebenarnya kita anulir gitu Jadi begitu bu Kalau kita sudah buat daftarnya Kemudian kita buat daftar jatuh hariannya Kemudian kita juga lakukan seperti Atau sesuai dengan apa yang kita buat ya Semuanya akan baik-baik saja Semuanya akan normal-normal saja Jadi kalau terus dilakukan kontinu seperti itu Akan menjadi kebiasaan yang baik Dan biasanya untuk menjadi orang yang jauh dari malas dan menunda itu Perlu latihannya sangat Latihannya harus banyak dulu Nanti kebiasaan Karena perbuatan yang biasa dilakukan menjadi karakter Dan karakter kita akan berubah Kalau kita biasa mengerjakan atas hal tersebut Jadi kalau dibuat daftar kerjaan Dan kemudian jatuh harian Ibu tidak akan pernah keliru Dan ibu akan melakukan itu Berarti ibu akan menjadi orang yang hebat Gak ada lagi kata malas Gak ada lagi kata menunda Terima kasih ibu Atas pertanyaannya Demikian Iya Sama-sama Iya Iya betul Iya Itu Itu salah satunya Iya Itu salah satu Ternyata salah satu penyakit hati Yang seperti itu Dan akhirnya ya menunda dan mahasin Yang harus kita anulir seperti itu Kita sekarang gerak sesuai dengan apa yang kita tuliskan Jamnya juga pas Mendaftar kerja hariannya juga pas Dan kemudian kita lakukan Maka tidak ada lagi kata malas dan menunda Demikian Bapak ibu sekalian Sudah adhan di Islamic Center ini Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan dari DIN SOS Semoga menjadi manfaat Menjadi keberkahan Menjadi satu pembelajaran Dan kami harapkan terus bertanya atau mungkin Motivasi-motivasinya kami tunggu Karena apa Manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk orang-orang yang Mungkin nanti akan bergabung dengan kita Jadi berikan Berikan apa Peninggalan digital Dan tidak akan pernah hilang yang seperti ini Sekali lagi Saya cakap terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan Kami akhiri Billahi Taufiq Al-Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya